Hai karena itu dia ada wajah di depan duit naik jalan auto naik Oke dapat tanggunggu lagi seluruh tetang aja Vila kamu sudah aman Halo guys balik lagi dan roi di sini kali ini gue lanjutin lagi main game level SM nya disini gue udah level 29 kemarin itu rata-rata mentop di level 29 ya kali ini gua akan jelasin sedikit fitur-fitur yang ada di game ini game itu banyak sekali di event ini icon yang tanung itu event yang ada di setiap harinya ada bakhan yang lagi yang lagi dalam proses terus ada kingdom event ada world boss juga gue belum pernah cobain world boss semalam gue pengen coba masuk tapi nggak tahu kenapa nggak bisa coy selanjutnya ada guild ball gue belum pernah coba juga disini terus ada overlord juga treasure nah semalam gue udah coba warthrasher ini dan ini seru juga soalnya ini pvp gitu dan ini pvp nya tuh rame sekali guys jadi nanti gue bikin khusus videonya untuk pvp dan juga warthrasher ini coy terus di game ini tuh punya Guardian namanya Guardian ini bisa dibilang sih kayak semacam fairy kalau misalnya di Dragon SM ya Hai nah ini yang membantu kita di battle guys media skill-skillnya dan di hari kedua kita dapat gratis yang ini 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 menurutku grade-nya tinggi ya soalnya ini frame-nya itu warna kuning nah equipnya yang paling bagus itu adalah frame yang warna kuning juga coy jadi di bawah frame kuning adalah frame yang ungu di bawah ungu ada yang biru di bawah biru hijau untuk mendapatkan equipment kalian bisa ke icon kingdom disini nah ini ada equipment realm kalian bisa masuk tiga kali sehari saya minum obat ya dan disini adalah equipmentnya jadi makin susah tingkat kesulitan dungeon-nya kalian bisa mendapatkan equip yang bagus contoh disini ada flower-flower realme ini ada nightmare nah nightmare ini kalian bisa berkesempatan mendapatkan equipment dengan frame yang warna kuning coy dan ini rekomendasi BR atau BP nya 25k dan bedan BP itu sudah 29k coy dan ini terbuka lagi di level 30 shadow realm nanti kita akan coba masuk ke realme yang level 30 ini sekarang kalian nyari equipmentnya juga coy gila ini 57 nightmare nya wah susah nih tapi kalau party kayaknya bisa deh oke selanjutnya ada kartrim kartrim ini kalian bisa mendapatkan kartu kartu ini penting juga untuk weapon ya kalau di DN itu kayak semacam Dragon Jet coy nah ini dia equip card masing-masing equipment itu punya slot untuk diisiin kartu yang tanda tanya ini masih belum teridentify jadi kalian butuh item gitu butuh 7500 untuk aktifin oke gua coba ya silver star ini butuh 7500 silver star oke gua dapet teros coy ini juga penting banget nih silver star ini paling menurutku paling dibutuhin banget di game ini ya ini efeknya lifesteal dan assassin itu cocok banget kalau misalnya pakai efek lifesteal kayak gini ya soalnya aduh kemarin gua coba di warthracer itu assassin itu rada ngeselin juga coy di pvp ya soalnya aduh udaranya itu nggak bisa habis segera-gera efek lifesteal kayak gini dan terus di sini ada BR title jadi titel disini itu tergantung sama jumlah BP kalian kalau misalnya kalian lihat player lain dengan titel apprentice 2 berarti BR nya atau BP nya itu sekitar 26k gitu coy ya pokoknya sekitar 26k gitu coy kalau apprentice 2 sampai dengan 30 dibawah 36k coy ya karena kalau 36k BP nya sudah masuk ke apprentice 3 oh ya di sini juga ada escort escort ini kayak semacam kita jadi pengawal dan ya ini salah satu fitur yang menarik juga sih menurutku dan untungnya di escort ini tuh kita bisa full auto jadi misi pertama sampai misi kelima itu kita bisa autoin jadi bisa ditinggal AFK coy otomatis kok otomatis ini kan lima kali sehari ya untuk escortnya jadi lima-limanya itu kalian bisa sambung terus tuh kalau misalnya kalian autoin terus ada bounty quest juga bounty questnya di sini tuh 15 kali sehari ini kalian bisa dapetin XP yang ya lumayan dan juga ini ya Silver Star terus ada Dragon Treasure juga terus ada arena juga pvp nanti gua bikin tersendiri videonya untuk pvp dan juga warthracer nanti terus kita menuju ke Carlrin di sini ini kenapa kesini karena di sini tuh kita bisa mendapatkan banyak sekali xp dan kalian juga bisa party di sini tapi kalian harus menyelesaikan lantai yang baru secara solo contoh di sini gua belum selesaiin lantai kelima jadi kalian harus soloin dulu untuk bisa party nanti dengan player lain di lantai 5 ini coy Oke kita coba solo aja dulu sini dan ini rewardnya di atas ya ini semuanya bagus semua ini ya rewardnya karena gue juga disini masih kurang banget sih menurutku kita coba aja kita main aman auto juga bisa disini tapi lebih bagus lebih bagus manual ya tekan kemana Oh atengnya ke Gordian gudu cuy aduh mati gureng ngomati sudah siasya kurang ajar kau oke mati dia alright mati dia ah banyak banget ya nah ini xp itu 45k jadi untuk getok-getoknya in hand setiap equipment bisa kalian getok tapi bahannya atau Star Diamond nya itu bisa didapat dari Zodiac tapi Zodiac ini belum kebuka kita unlock di level 32 kan kalian juga bisa beli di market atau di bazaar harganya ini Hai beli yang banyak tujuh bisa gagal waduh susah juga nih nampaknya Oke pos 8 Oke pos 9 ya ya dan jangan lupa juga untuk nge-nampak kartunya kalau kalian lihat disini ada efek tambahan di mana kalau misalnya kalian tempat kartunya sampai plus 9 ini baru aktif ya contoh nih gua tempat ke posnam nah itu aktif terus kalau misal gua tempat ke plus 9 nanti status HP nya ini baru aktif mana gua habis untuk mananya kalau bisa dapat dari dismantle card atau salvage card dan juga bisa dibeli dibeli di spiral shop Oh ini mana kali dua hari 40 dapat 2000 gitu coba men dapat lebih bagus sekali ya Oh murah ternyata harga mana ternyata murah eh turun bisa turun juga ya plus 6 katas bisa turun ya Ayo plus 9 nah baru aktif ya saat atribut HP nya ya harus diaktifkan sampai mantap plus 9 tapi ini butuh banyak mana sekali ya kalau numpah ya sampai plus tiga doang ternyata kalau kartu yang warna biru berarti kalau kartu kuning bisa lebih tinggi lagi mungkin plus 12 kali ya Oke BP udah sampai ke Apprentice 3 udah sampai 36k BP nya dan ya di sini tadi gua gun ternyata penempaan yang ada di kartu itu enggak enggak ikut guys kalau misalnya kita ganti kartu contoh tadi gua pakai yang bed ini tapi setelah gua dapat Hai tadi gua dapat yang ini ya kartu Sinim ini kartu yang warna kuning itu gua ganti tuh plusnya hilang dan gua harus getok ulang lagi coy Hai bener kalau misalnya gua dismantle yang plus 9 dapatnya banyak kasih yang mananya dapat mana banyak lagi uh dapat mana banyak ternyata dan juga silver starnya Hai Oke sepertinya worth it juga deh yang kuning ini ada repainnya Hai seharusnya bisa sampai plus 9 ayolah Aduh nggak cukup gila butuh banyak banget ya kalau misalnya kartu bagus ya tapi kalau ekip kalau ekip itu ikut ya kalau ekip kartu ikut contoh ini karena Goswam itu plusnya ikut tapi kalau kartu tidak Oke kalau gitu kita partia kita coba part ini Parti challenge aku buat aja partinya kita masuk ke kartrim gold center lantai lima secret tunggu aja sampai ada yang masuk nah ini dia Oke bertiga cukup ini solo aja tadi gue udah kuat kok Nah kita mau toin aja di sini ya Oke sudah lawan bus kita C'mon geng kodokil dulu Wah gila yang udah banyak ya levelnya gua maksimum untuk kalau kill Ayo 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 yo Ayo Ayo keberadaan berarti kelar abu berubah gilansi Ocilo wociu yeeey mati Nah oke guys sekarang udah level 30 di sini saya cobain ada netik baru anjini juga nih alright kita bisa pasangin kartu lagi ya pasangkan kartunya habis itu celana oke kuat ini so far so good ada yang level 34 soalnya oke kita punya 2 priest disini so healnya sepertinya akan tertutupi ya wah sakit banget itu yang level 34 eh pada apprentice 2 juga loh oh ini udah apprentice 3 pantesan aja db-nya udah di atas 36 itu oke guys acer eh apaan tuh oh ini mini boss don't worry humphrey tb-in aja tb-in aja kita backup kamu dari sini jangan khawatir soal darah tak isi full terus pokoknya Chris disini tuh udah kayak dps juga ini ya udah nah oke udah opah oke semoga aja warriornya bisa nge-tb ya uh sakit banget naik hati hati naik jangan auto naik naik hati hati jangan auto kamu oke gua spam heal pokoknya ayo spam skill don't worry don't worry don't worry tb-in aja tb-in aja wuuh udah kelar coy wah exp nya banyak juga ternyata disini 50k tuh tapi saya gak dapet equip ungu ataupun yang kuning coy man what thank you team gila GG nih yang level 3-4 kasih ya saya udah limit dapet belt ini will ini will juga oh my god lihat ini kita mencuri telur naga saudara sedara iya seperti biasa kita harus nge-team lagi gua bikin partinya aja disini kalian juga bisa dapetin equip tunggu sampai lima nih biar cepet kalau disini makin banyak member makin bagus oke ready dragon treasure nah itu dia dapet aja di depan tuh naganya di depan tuh tidur dia ya tugas kita disini mencuri telur ya naganya tuh tidur ya jangan sampai masuk ke lingkaran kerahnya si monster itu nah kita curi telur yang ada disini pick kok udah dipikir orang push 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 ya disini tuh ada waktunya di atas 6-3 menit kalau gak salah untuk nge-collect telur jadi curi telur sebanyak yang kalian bisa ya telurnya biasa tuh kalau yang putih biasa doang gitu nah itu yang ada yang ungu tuh ungu bagus kalau telurnya menetas itu bagus yah guardian gua mati sakit banget itu nah kuning tuh yang kuning yang paling bagus ya telurnya ya kita harus apa kalahin guardian eggnya nanti nah gua dapet yang ungu lagi tuh oke cukupin nah ini 3 menit untuk kalahin guardian ini pada diem aja suwe come on man oh ya oke udah mulai jadi kita harus ngalahin monsternya disini atau guardiannya treasure guard buat pecahin telurnya oh ini ambil ini aduh gua lupa kita ambil kristal pungut kristal nah itu nanti terisi tuh ghostnya kalahin guardnya kalahin penjaga tracernya abis itu kita collect kristal ambil kristalnya tuh biar telurnya pecah gitu loh itu dapet exp nanti dapet exp juga bisa dulu harus cepet-cepet ini mah ini kalo puluh nyembur tuh naga itu langsung mati kita mati deh jadi jembur pak oke 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 collect collect kristalnya collect kristalnya collect kristalnya collect wah kok gua bisa disini oke telur kedua udah menetas jadi telur sembilan kayaknya gak bisa ini tanggub gak sih oke menetas telur keempat kesembilan lama banget ini gak sanggub ini mah sensornya kenapa nih wah telur sembilan sepuluh sebelas padahal bagus-bagus semua maksud ada ada gak tempat ini nah gak tempat ini astaga dapet satu kartu ungu nah kita menuju escort nah gua bikin tim aja minimum tiga party ya tiga member minimum tiga member buat bisa jalanin questnya dan untuk escort ini kalian tinggal afk-in aja biar gak bosan gitu ya nah ini dia escortnya kita jadi pengawal gitu coy yahoo kita jadi pengawalnya si Vela kita pastikan si Vela ini tiba ditujuan dengan aman tenang aja Vela I will protect you dan yang gak gua mengerti tuh disini tentang world boss dan juga zodiac bossnya guys dari gua coba tuh masih belum ngerti coy kapan keluar bossnya ya dan dimana keluar bossnya terus bagaimana caranya juga ya saya masih belum ngerti tuh coy kalau misalnya ada yang tahu komen aja di bawah ya gua udah bikin party menuju ke end piecenya tetap aja gak ada oke nah setelah pindah portal kita disini lawan monster yang menghalangi ya biar si Vela nya tuh ini apa aman gitu di afk-in cocok ini jadi kalau misalnya escort pertama sudah selesai nanti lanjut secara otomatis bisa dilanjutin secara otomatis sampai kelima coy ini maksimum 5 kali sehari oh ini yeti ternyata guardiannya mereka gua kira musuh oh ternyata semua dan rewardnya juga lumayan bagus disini ada ekipman juga pastinya terhadap xp juga kalau gak salah ada juga ada pasti waktu bossnya bandit main drag ya main drag nah tetang aja Vela kamu sudah aman tiba di tujuan dengan selamat so thank you very much saya mohon kamu memberikan hadiahnya kepada saya dan juga teman-teman saya ini ya jadi pengawal kita coy lucu ya disini si tanuki nya pak banyak banget yang online asli gamenya rame banget dari kemarin pun juga rame sekali guys nah akhirnya tiba juga nah ini rewardnya nah ini dilanjutin nih secara otomatis ini Joseph udah bentar gua kasih liat tadi ada tadi makanan guardian gitu makanan guardian kita disini ya ini makannya summer juice naikin level nah seperti itu guys untuk escortnya menarik ya oke selanjutnya mungkin gua akan buat videonya untuk pvp nya dan juga war treasure nya nanti ya oke sekian dulu untuk video gua kali ini thank you buat kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe share like and I'll see you guys in the next video bye bye selamat menikmati terima kasih